Soal pergerakan skena musik cadas, Indonesia merupakan salah satu negara dominasi band metal berkualitas yang diakui oleh dunia. Baik dari ranah mainstream maupun bawah tanah, pegiat band metal tanah air selalu berhasil mendapatkan sorotan di kancah internasional. Sudah banyak nama-nama band metal Indonesia yang cukup aktif bermain di festival musik mancanegara. Bahkan saking populernya, media musik internasional pun mengakui kepiawayan dan kualitas yang ditawarkan dari karya-karya band metal nasional ini. Metal Hammer jadi salah satu media musik internasional yang cukup apik merangkum dokumentasi terkait kiprah band metal Indonesia. Bahkan dalam salah satu artikelnya, media musik internasional tersebut merilis sebuah daftar band metal terbaik dari Indonesia. Dalam data tersebut, tentu saja kalian bisa menemukan nama-nama band metal Indonesia yang cukup populer dan bisa dikategorikan sebagai kelompok musik papan atas tanah air. Namun mungkin ada juga beberapa nama yang dapat membuka pengetahuan serta pengalaman musik metal yang berbeda. Nah, berikut adalah band metal Indonesia yang diakui oleh media internasional. Salah satunya oleh media musik. Pertama, band Noksa. Noksa bisa dibilang salah satu band metal veteran asal Indonesia. Dibetuk pada tahun 2002, band metal Indonesia salah satu ini cukup aktif berkontribusi untuk mengembangkan skenal Green Core Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Tidak lama setelah terbentuk, satu tahun kemudian band Noksa merilis album perdana mereka yang juga diproduksi dan didistribusikan oleh label rekaman mereka sendiri yaitu Noksa Riko. Ingin memperkenalkan gaya musik mereka, band metal asal Indonesia ini pun langsung menggelar tour ke luar negeri seusai merilis album perdananya. Singapura dan Malaysia jadi dua negara yang berhasil disambangi oleh Noksa pertama kali untuk mempromosikan album perdana mereka. Perjalanan Noksa Perjalanan Noksa selesai merilis album perdananya cukup berhasil menambah minat menikmati musik inetal di dunia. Di tahun 2006, band metal asal Jakarta ini berhasil merilis album kedua mereka, Green Virus, dan mendapatkan kesempatan untuk tampil di atas panggung Tuska Open Air Metal Festival di Finlandia di tahun 2008. Kedua, Band Beside. Band Beside ini berdiri di Bandung pada tahun 1997. Perhasilan yang dirasakan oleh band metal asal Bandung ini salah satunya hadir dari komunitas tempat lahir Beside yaitu Homeless Crew. Perjalanan karir Beside sebagai salah satu band metal veteran tanah air pun hingga kini masih berlanjut kuat meskipun kerap kali tersiap kabar bongkar pasang personil. Di tahun 2017 lalu, Beside pun kembali mengguncang panggung internasional dengan penampilannya di festival musik Rotten Open Air di Jerman. Beside merupakan perwakilan dari Indonesia dan juga Asia di salah satu festival musik cadas terbesar dunia tersebut. Kesempatan tersebut berhasil dirayu oleh Beside setelah keluar sebagai pemenang untuk Wakan Metal Battle Indonesia melawan lebih dari 200 band metal dari setiap band. Biasi! 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 Berhasil! Biasi! Biasi! Ya, akhirnya. Beside! Beside menang di Wakan Lakeland! Terima kasih, Jon. Terima kasih, Dech-Dech. Terima kasih! Nah yang ketiga, BK Atau bisa disebut dengan Barger Kill Barger Kill bisa dibilang merupakan salah satu penggaga skena metal ujung burung Bandung Yang reputasinya sudah dikenal di seluruh pelosok Indonesia Terbentuk di tahun 1995, secara konsisten dan metal Indonesia satu ini Terus berkontribusi untuk skena dan mengasah kemampuan bermusiknya di atas panggung Di tahun 1997, akhirnya Barger Kill pun memutuskan untuk merilis single perdana berjudul Revolt Dan berhasil memperluas jangkauan pendengarnya di luar Bandung Single tersebut pun masuk ke dalam salah satu kompilasi berjudul Masa Indah Banget Sekali Pisan Hingga saat ini, sudah 6 buah album penuh yang dirilis oleh Barger Kill Terakhir adalah Kill Sestra di tahun 2020 Sebuah suguhan musik metal dengan paduan orkestra yang menarik Sekaligus jadi bukti betapa piawainya keterampilan band metal asal Bandung ini Untuk bereksperimen melalui musik mereka Lalu di tahun 2019, Barger Kill juga sempat melangsungkan tour ke Amerika Serikat Band metal asal Bandung ini berhasil menggelap ketujukan di Philadelphia, Chicago, New York City Untuk mempromosikan album Adamantin yang juga dirilis di tahun yang sama Empat, ada Band Seringai Meskipun masuk ke dalam kategori band metal Seringai lebih sering dikenal sebagai band high octane rock Kepiayawan Seringai dalam mengolah dan bereksperimen dengan elemen-elemen musik keras Menjadikan mereka sebagai salah satu band metal yang cukup bisa menarik perhatian banyak peningkat musik Baik di Indonesia maupun mancanegara Nyatanya, perhatian yang didapatkan oleh Seringai tidak hanya datang dari peningkat musik saja Salah satu band metal papan atas dunia Metallica pun juga ikut mendapatkan kesan berkat karya-karya dari band metal Jakarta yang terbentuk di tahun 2002 ini Hal tersebut dibuktikan oleh terpilihnya Seringai sebagai aksi pembuka konser Metallica di Jakarta pada tahun 2003 Seringai jadi satu-satunya band metal Serta jadi penampil yang dipilih langsung oleh Metallica untuk menjadi pembukanya pada gelaran konser tersebut Di tahun 2019, Seringai juga berhasil menggelar tour konser internasional di Jepang Tercatat, Seringai pampil di empat venue berbeda di Tokyo dan Yokohama Untuk mempromosikan album mereka yang berjul seperti api Nah yang kelima Siksa Kubur Siksa Kubur merupakan salah satu band metal Tepatnya dead metal asal Indonesia yang punya perjalanan karir penuh kisah dan masih cukup besar Legasinya hingga saat ini meskipun masih aktif Namun band metal asal Jakarta ini sudah tidak lagi diperkuat oleh para personel yang membuka jalan Siksa Kubur Di kancah promosi Indonesia Seperti Andian Gurus, Adi Godel, Burgeng, dan Jeps Terbentuk di tahun 1996 Siksa Kubur masih dianggap sebagai salah satu pentolan yang berhasil mempopularkan teknikal dead metal di Indonesia Total ada 8 album penuh yang sudah dirilis oleh Siksa Kubur sepanjang karir mereka Oke guys, oke buat musik semuanya Teman ada yang mau mendapatkan silahkan berkomentar Terima kasih, salam musik Terima kasih telah menonton!